Pemirsa mulai hari ini PT. Kereta Komuter Indonesia menghapus marka jaga jarak di dalam gerbong kereta api. Kapasitas penumpang pun menjadi 60 persen, meski begitu penumpang diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengacu pada peraturan Kemenhub nomor 25 tahun 2022 mulai hari ini, kapasitas penumpang untuk komuter menjadi 60 persen dari sebelumnya 40 persen. Di dalam gerbong komuter, marka jaga jarak di tempat duduk penumpang juga telah dihapus. Namun marka jarak berdiri masih diberlakukan. Anak-anak juga sudah dapat naik kereta dengan pendampingan orang tua. Namun mengobrol dan makan di dalam gerbong kereta api tetap tidak diperbolehkan. Dengan diberlakukan aturan ini, KAI Komuter tetap mengimbau penumpang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!